bismillahirrahmanirrahim mahasil ala ikhwah poin yang kedua dari 3 poin di poin yang pertama kita sudah membahas sekilas tentang sejarah perkembangan ilmu masalah hadis itu sangat ringkas sekali kalau untuk ingin tawassu untuk bisa lihat ke kitab-kitab yang lain ada pun ini hanya sekedar dasar sekali disini penulis memang menghindari al-Qa'la biar tidak membosankan kemudian poin yang kedua adalah karya-karya yang paling terkenal dalam bidang masalah hadis kalau kita sebutkan semuanya tentu banyak sekali luas sekali bisa cek di maktabat syamilah atau di wakfi bagaimana banyaknya pembahasan atau kitab-kitab dalam ilmu masalah hadis dengan berbagai macam rupanya disini kita hanya mengambil beberapa kitab sejak nanti kita akan kasih tanda kitab mana yang antun harus hafalkan menghafalkan kitab itu yang paling penting adalah menghafalkan judul dan menghafalkan penulisnya syukur-syukur kalau antun bisa menghafalkan tahkun wafat penulisnya kitab yang pertama kita senggung kemarin ini dipertimbangkan pertama yaitu kitabnya Al-Ramahul Muzi yang berjudul Al-Muhaddithul Fasil Bainar Rawi Wal Wa'i ini kitab yang pertama hafalkan ini Al-Muhaddithul Fasil Bainar Rawi Wal Wa'i ditulis oleh Al-Qadhi Abu Muhammad Al-Hassan Ibn Abdur Rahman Ibn Khallad Al-Ramahul Muzi nah hanya beri tanda yang anda harus hafalkan saja yaitu nama penulisnya Al-Ramahul Muzi wafat pada tahun 360 Ijriah nah akan tapi kitab ini tidak lengkap ya boleh katakan disini lakinna huwulam niestawib abhafal mustalahikullaha tetapi kitab ini tidak mencakup pembahasan mustalah hadith semuanya wahada sya'numan yabtatik kutasniqa fi'ayy amin galiban beginilah keadaannya biasanya orang-orang yang pertama kali menyusun suatu ilmu biasanya kalau jadi pionir itu begitu gak mungkin lengkap langsung gitu kan ya pasti namanya pionir itu ya simpel dulu baru orang-orang yang belakangnya akan melanjutkan dan melengkapi jadi ingat tadi tahunnya adalah tahun 360 ya berarti kitab ini yang disusun pada sekitaran tahun ini 360 Ijriah baru kemudian kitab yang kedua ya kitab yang berjudul Ma'rifatul Ulumil Hadith yang disusun oleh ya Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi untuk menghapalkan Al-Hakim An-Naisaburi saja Al-Hakim An-Naisaburi nanti ada Al-Hakim Al-Bagdadi yang bagi Al-Hakim Al-Bagdadi Al-Hakim Al-Halabi dan sebagainya ya ini untuk mengingat namanya Al-Hakim An-Naisaburi belum dari tempat namanya Naisabur beliau beliau pada tahun 405 Ijriah lakinnahu lam yuhadrib al-abhas walam yuratib ha'at-tabhi balfandi al-munasib kitab ini ya adalah kitab dalam ilmu ma'al-hadis akan tetapi penulisnya lam yuhadrib ya tidak merapikan tidak menyusun dengan baik pembahasan-pembahasan jadi tidak terstruktur gitu tidak disusun berdasarkan susunan dalam ilmu atau susunan dalam penyusunan karya-karya ilmiah kalau kita menyusun sesuatu kitab itu kan ada aturan susunannya ya pembahasannya ada yang harus diawalkan ada yang harus diakhirkan itu ada aturan-aturannya dan kitab ini masih berantakan urutannya ya secara struktur masih berantakan nah ini tidak perlu dihafal nama kitabnya yang ketiga ini lanjutan dari kitab yang tadi yang ditulis oleh Abu Nu'im al-Asbahani itu nama asing ya Abu Nu'im al-Asbahani nama yang beliau adalah Abu Nu'im Ahmad ibn Abdullah al-Asbahani al-Mutawafah sanata 430 hijriah sesuai dengan namanya al-Mustakhraj ala Ma'rifati Ulumil Hadith kitabnya Al-Hakim An-Nasaburi tadi kan judulnya Ma'rifati Ulumil Hadith maka kitab ini adalah pelengkap untuk kitabnya Al-Hakim An-Nasaburi itu ya lakin tetapi meskipun kitab ini pelengkap untuk kitabnya Al-Hakim masih banyak juga yang perlu diisi gitu masih banyak kosongan juga di kitab ini nah kemudian kitab yang keempat kitab Al-Kifah Yahweh Mirriwah disesun oleh Al-Khatib Al-Baghdadi kitab yang terkenal ini ya nama si beliau adalah Abu Bakar kunyahnya Ahmad Ibn Ali bin Al-Sabit Al-Khatib Al-Baghdadi bahwa kitabun hafilun bitahri masa iri hadil pan nah ini hafalkan nama kitabnya Al-Kifah Fi ilmir riwayah kitab yang sangat bagus sekali bahkan para ulama menganggap kitab ini adalah kitab yang paling bagus menjadi rujukan atau sumber dalam ilmu Musalahul Hadith kitab ini berisi tentang kaedah-kaedah dalam ilmu riwayah jadi ilmu hadith itu ada dua nanti riwayah dan dirwayah nanti kita pelajari bedanya apa riwayah dan dirwayah nah kalau kitab ini kitab Al-Kifah ini dia dalam riwayah ya dari pembahasan ilmu riwayah jadi kaedah-kaedah kerangka-kerangka berpikir asas-asas aturan-aturan rumus-rumus dalam ilmu riwayah yaitu ada di dalam kitab ini Al-Kifayah nah biasanya hanya disebut dengan nama Al-Kifayah saja bedakan dengan Al-Kafiyah beda Al-Kafiyah itu dalam ilmu lumbuh baik yang kelima kitabnya Al-Fatih Al-Bagdadi juga itu kitab Al-Jami' ini hafalkan judulnya ini penting sekali dihafalkan ini gak kalah penting dengan kitab yang pertama tadi yaitu kitab ini Iyabhasu fi-ada berriwayah dia sesuai dengan judulnya dia membahas tentang adab-adab dalam meriwayatkan hari kamahuwa wadihun mintasmiyati sebagaimana di judulnya tadi wahuwa faridun fi-babihi satu-satunya kitab dalam bab ini membahas tentang adab-adab seorang perawi kitab yang sangat berharga isi-isinya pembahasan dan kandungan-kandungannya nah ini cerdasnya Al-Khotib Al-Bagdadi sedikit sekali dari cabang-cabang ilmu hadis itu yang Al-Khotib Al-Bagdadi tidak menulis kitab tersendiri dalam bidang itu jadi kan tadi kita katakan ilmu hadis itu banyak cabangnya ada Jarawa Ta'dil ada kemudian Al-Hilal ada Ar-Rijal Ilmu Rijal dan sebagainya masing-masing dari cabang itu Al-Khotib Al-Bagdadi punya kitabnya gitu jadi hanya berapa saja yang beliau tidak susut kitabnya nah Al-Fatib Al-Fatib Al-Bagdadi Al-Fatib Al-Bagdadi Al-Bagdadi adalah pengikut untuk kitab-kitabnya Al-Fatib Al-Bagdadi nah di kitab apa saja yang tersebut dalam ilmu hadis sekarang itu pasti rujukannya ke salah satu dari kitabnya Al-Khotib Al-Bagdadi nah maka kalau belajar mustahil hadis nama Al-Khotib Al-Bagdadi ini nama yang paling sedikit disebut setelah nama Ibn Sholah nah Ibn Sholah sendiri menyusun kitabnya kitab yang terkenal itu Muka Dima Ibn Sholah itu mengambil dari kitabnya Al-Fatib Al-Bagdadi juga makanya tadi kita katakan semua penulis setelah zaman Al-Fatib Al-Bagdadi itu mengikut yang ekor ke karya-karyanya Al-Fatib Al-Bagdadi Al-Fatib Al-Bagdadi tadi beliau wopat pada tahun 463 Hijriah maka ulama-ulama yang lahir setelah tahun ini adalah orang-orang yang mengikuti beliau kecuali nama-nama seperti Al-Hakim An-Nasaburi tadi kalau itu kan seniornya lebih dahulu lebih dahulu datang nah dan kitab yang ke-6 kitabnya Al-Yahsubi kitab Al-Ilma' ila ma'rifat tirusul riwayah watakya disara disusun oleh Al-Qadi Ayyad Ibn Musa Al-Yahsubi wafat pada tahun 544 wahwa kitab bin Gwairu Syamil kitab yang tidak mencapai seluruh pembahasan ilmu salat nah ini dia dia hanya fokus terbatas maksur artinya terbatas terbatas hanya kepada pembahasan yang berkaitan dengan kaifiyat itu tahamul wal-adah terbanyakan tadi nah jadi metode delivery hadis dari satu proy ke proy yang lain itu dibahas yang terperinci dalam kitab ini dan hal-hal yang cabang dari pembahasan tadi lakin nahu jaihidun fibah bihi hassanutansif kuaterti kitab yang bagus dalam bab ini dan sangat bagus urutannya struktur dari kitabnya nah nah jadi nah nanti antuselah belajar masalah hadis ini akan sampai ke pembahasan tentang kaifiyatul adah kaifiyatul tahamul wal-adah nah disitu nanti kita akan merujuk ke kitab ini lagi kitab al-ilmah ilah ma'fi pati usul riwayah watakiris sama kemudian kitab yang ketujuh ma'la yasa'ul muhaditha jahluhu ma'la yasa'ul muhaditha jahluhu kitab yang seorang alih hadis gak boleh gak tahu masalah-masalah dalam kitab ini kitab yang kecil tapi padahnya banyak kitab yang ditulis oleh Abdul Majid Ibn Abdul Majid Al-Maya Naji atau bingat aja namanya Al-Maya Naji nomor tempat beliau wafat pada tahun 580 hijriah wawajus un-sagir kitab yang tipis let's up hiqa biru pa'idatin pa'idahnya tidak terlalu banyak jika dibandingkan kitab-kitab yang lain tapi dia adalah kitab yang bagus nah ya kemudian barulah kemudian masuk ke kitab yang ke delapan ini harus dihafalkan ini dia kitabnya ya ulumil hadis 6 ya kitab ulumil hadis yang terkenal dengan nama Muqaddimah Ibn Salah siapa penyusunnya? ya Ibn Salah nama aslinya Ibn Salah adalah Abu Amr Qusman Ibn Abdul Rahman Ash-Shahrazuli ya jadi dikenal dengan nama Ibn Salah beliau wafat pada tahun 643 nah tadi kita katakan bahwasnya Ibn Salah menyusun kitab Muqaddimah itu mengambil dari karya-karyanya Al-Khatib Al-Baghdadi Al-Khatib Al-Baghdadi kan tadi ya tahun 400 ya 460 nah Ibn Salah ini tahun 600 berarti pengikutnya nah kitab ini adalah kitab yang sangat terkenal dalam musyarah hadis gak ada orang belajar musyarah hadis gak tahu kitab ini ini adalah kitab yang paling bagus dalam musyarah hadis ya nah Ibn Salah ini mengumpulkan poin-poin yang terpisah di dalam kitab-kitabnya Al-Khatib Al-Baghdadi dan ulama-ulama sebelum beliau jadi pembahasan ini masukin gambel-ambil dijadikan satu dalam kitab ini pakana kitaban hafiyan bilfawaid kitab ini penuh dengan faedah lakin nahu lam yuraktibhu alal wada'ilmu nasir pakana tapi tidak disusun dengan urutan yang yang mudah gitu ya urutan yang yang baik li'annahu amlah husay'an fa syay'an karena kitab ini beliau tidak tulis dengan tangan beliau sendiri yang beliau imlah akan diktekan ke muridnya dan itu sedikit-sedikit hari ini didiktekan satu bab jadi terpisah-terpisah beliau hari ini lagi pengen bahas bab ini nyampaikan bab ini bisa jadi bab ini tidak ada kaitan sama bab selanjutnya gitu sehingga secara urutan masih kurang terpahat tapi meskipun begitu kitab ini adalah umdah fondasi pegangan para ulama setelah beliau faka min muhtasrin lahu wa nazimin wa mu'adil lahu muntasrin betapa banyak ulama yang ringkas kitab ini betapa banyak juga yang membuat nazomnya betapa banyak juga yang membantahnya betapa banyak juga yang mendukungnya artinya kitab yang sangat terkenal diantara kitab yang mendukungnya atau mencerahnya adalah kitab al-ba'isul hatis kitab itu di zaman kita al-ba'isul hatis yang ada juga di channel ini yang sudah pernah kita bahas atau bisa lihat di playlist al-ba'isul hatis itu juga salah satu dari kitab yang membahas tentang kitab muqaddimah bunuh sholah ini jadi muqaddimah bunuh sholah disyarah sama ibn al-kasir diberi judul muhtasr muhtasr ulum al-hadis kitab muhtasr ulum al-hadis disyarah lagi sama ahnas syakir dalam kitab al-ba'isul hatis kemudian yang ke sembilan ini kitabnya nawawi yang kita sebutkan tadi di pasuman sebelumnya yaitu ini terkenal dengan nama kitab takrib ini salah satu dari kurikulum di jamitul imam dan di jamitul kuay penulis itu terimakasr beliau dekan di jamitul kuay jadi kitab ini adalah kurikulum sebelum zaman beliau judulnya adalah artakrib wattaisir limarif wattaisun al-basir dan nadir hafal kanannya judul kitab ini lebih dikenal dengan nama artakrib saja kerangannya imam nawawi penulis kitab larbainan nawawi yang belum kenal nama asli beliau adalah muayyiddin ya hebat syarab anawawi lawfat tahun enam ratus suyukurunan nah ini adalah kitab ringkasan dari kitab 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 ini kitab yang bagus tapi di beberapa bagian dari kitab ini muglakul ibaroh muglakul ibaroh itu artinya makna yang gelap jadi terkunci kalimatnya terkunci artinya parulama gak paham artinya apa sih apa maksudnya menawai dari kalimat ini gak paham yang menawai saja yang paham nah kemudian datanglah suyuti menyusun kitab yang mensarah kitab tadi di ratakrib tadi berjudul berjudul Tadri Burrawi ini dia kitab Tadri Burrawi Tadri Burrawi ini adalah kitab level ketiga kalau kita ingin belajar masalah hadir penulisnya adalah Jalaluddin Amdur Rahman di menawai bakar as-syuti atau dikatakan as-syuti hal mutawaf fa sanata tisomi'ah wa ehda asyar wahu asyar pun li kitab takrib an-wawi ini sesuai dengan judulnya adalah syarah kitab takrib minawawi jadi kalau kita buatkan urutannya begini Tadri Burrawi ini syarah dari takrib takrib ini ringkasan dari Muka Dibamunasolah Muka Dibamunasolah ini mengambil dari karyanya Al-Khatib Al-Baghdadi ini kita persetap saja nanti urutannya begitu ujung-ujung Al-Khatib Al-Baghdadi kemudian selanjutnya yang berbentuk nazom sekarang nazom nazom itu artinya dia berbentuk syir yang paling tak kenal adalah Al-Fiyah Al-Iroqi itu gak mungkin bayangkan soal hadis kalau gak dibut nama ini sanafa ha zainuddin abdurrahim al-hassin al-Iroqi wafat pada tahun 806 wa masyurah bismi Al-Fiyah Al-Iroqi terkenal dengan nama Al-Fiyah Al-Iroqi kalau dimiliki Al-Fiyah itu artinya baiknya ada seribu baik atau kurang atau mendekati seribu kalau tidak salah Al-Fiyah Al-Iroqi seribu tinggi baik nazom al-Fiyah ulum al-Hadis Ibn-Salah Al-Fiyah Al-Iroqi ini adalah nazom dari kitabnya Ibn-Salah itu jadi kitab Ibn-Salah ini dibuat menjadi tangkaian baik-baik syair ditambahkan juga kitab yang bagus kitab yang bagus baiknya banyak banyak juga kitab yang syarah kitab ini diantaranya adalah ada dua syarah untuk ma'alib yaitu Dr. Mahmud Tuhan yang Rahimah beliau juga menyusun syarah untuk Al-Fiyah Al-Iroqi kemudian kitab yang ke-12 Fat Qul Mugis Fisari Al-Fiyah Til Hadi ini syarah dari kitab yang barusan judulnya adalah Fat Qul Mugis disusun oleh Abdur Rahman As-Sakhawi Muhammad Ibn Al-Rahman As-Sakhawi atau As-Sakhawi saja ini syarah yang paling lengkap untuk Al-Fiyah Al-Iroqi dan yang paling baik baru kemudian Nuh Batul Fikar nah ini level yang kedua kalau untuk belajar yang selal hadis selamat Mabai Kuniah atau kitab Taisir ini atau ke Nuh Batul Fikar Nuh Batul Fikar itu kalangan Nyeblul Hajar ya beliau pada tahun 852 dan ya kitab yang sangat ringkas sekali ya kitab yang sangat ringkas sekali Nuh Batul Fikar ini makanya banyak yang hafal jadi dia hafal seperti matan gitu tapi dia adalah ringkasan yang paling bermanfaat paling baik perutannya beliau mempopulerkan atau yang pertama kali menyusun metode tertib ya metode penyusunan yang membuat apa dia yang pertama kali membuat sesunan baru gitu dalam membagi hadis nah jadi pembagian dalam kitab ini sangat bagus sekali struktural sekali gitu ya kitab yang sangat terstruktur sekali nah kemudian kitab ini karena ringkas sekali disyarah sendiri sama beliau Ibnu Hajar Ibnu Hajar menulis disyarahnya dia namakan kitabnya dengan nama Nuzhatun Nadhar Nuzhatun Nadhar syarah Nukbatul Fikar atau Dih Nukbatul Fikar di musalahi Ahli Al-Athar nah baru kemudian yang keempat belas Al-Mangdumah Al-Baikunia ya sesuai dengan namanya ditulis oleh ya Omar Ibnu Muhammad Al-Baikuni ya wahya min Al-Mangdumah til-Muhtasarah ini termasuk Mangdumah yang ringkas idlatatijawas arbata watalatina baitan gak lebih dari 34 bait tiket sekali jadi hanya 34 bait saja makanya di awal kembali yang katakan Al-Baikunia hafalkan ini karena sangat penting meskipun dia jumlahnya sedikit tapi ini termasuk kitab yang paling afdal untuk dihafalkan di level awal belajar belajar hadis di antara kitab yang sangat terkenal sekali kalau ada tanyaan kepada Antum ya sudah terbelajari nah sudah jawab apa saja sudah terbelajari nah antum katakan Al-Baikunia berarti masih level awal belajar tapi kalau ada orang belajar tanpa melewati Mantum Mbaikunia ini dulu maka bisa kita pertanyakan kenapa gak lewat Mantum Mbaikunia dulu jadi Mantum Mbaikunia ini adalah jalur yang memang harus dilewati kurikulumnya sudah seperti itu ada orang langsung belajar terdiri berhomi atau misalkan belajar langsung muka diambil seolah nah ini kalau orangnya secara umum kalau dia tidak bermodalkan semangat yang kuat untuk mutolak maka bisa jadi tidak optimal yang didapatkan kemudian yang terakhir kitab kwa'idu tahdis ini kitab yang terbaru karangannya Jamaluddin Al-Qasimi belafat pada tahun 1332 bahwa kitab ini adalah 15 kitab yang paling terkenal dalam bidang ilmu mustahil hadith ini dari kitab kitab tadi ada beberapa yang nabi untuk dihafalkan hafalkan judul-judul itu saja kalau bisa hafal semua itu lebih afdol jadi kitab-kitab ini perlu kita ketahui minimal judulnya dan bagaimana level-levelnya tadi kita singgung kita kira tadi levelnya dimana saja nah jadi kalau kita ringkas kembali levelnya yang pertama adalah ma'atum al-baikuniyah baru kemudian selanjutnya levelnya Nuh Batu Al-Fikar dengan syarahnya Nuzah Tunallor baru kemudian level selanjutnya masuk ke kitabnya Suyuti Tentri Bu Ar-Rawih kalau sudah tiga kitab ini untuk belajar maka Anda boleh beralih ke kitab-kitab yang lebih tinggi misal Al-Illal Rasuyuti juga atau kitab-kitab yang lain dari kitab-kitab yang disebutkan tadi jadi urutan yang ini yang ada di dalam pembahasan kita ini bukan berarti urutan pembahasan yang antung baca dari awal tadi yang pertama kitabnya Al-Mahur Muzi Al-Muhadis Al-Fasir berarti kitab yang pertama saya pelajari adalah kitab Al-Muhadis Al-Fasir bukan begitu ini Taktib Zamani Taktib Zamani ini urutan dari yang paling awal disusun yang terakhir Kwaidut Tahdis ini tahun seribu makanya tadi lihat sambil lihat pada tahunnya ini kan 1332 sedangkan tadi Ar-Mahur Muzi itu abad ketiga tahun 300 itu dia yang kedua dari Mukerdimah ilmiah yang disampaikan oleh Dr. Mahmud Tuhan dalam kitab Al-Mahur Muzi di sini Insya Allah di kesempatan selanjutnya kita akan masuk ke tarifat awaliyah jadi metode Syekh di sini adalah dengan menyampaikan kepada kita dulu istilah-istilah yang akan dipakai di dalam kitab ini jadi kayak glossaryum nah ini glossaryum yang sangat penting untuk dihafalkan nanti akan ada beberapa penertian atau istilah yang akan kita pelajari nanti ada 14 istilah nanti baru kita masuk ke bab yang pertama Allah wa ta'ala'alam sallallahu ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam